RASIL TV Di sore hari ini Angga Aminuddin senang sekali dapat kembali menemani Anda Yohan Awad dalam acara Sejarah Islam di Nusantara Kita memasuki pekan yang terakhir ini di bulan September Seperti yang sudah dijanjikan pada pekan yang lalu bahwa akhir September ini Kita akan membahas mengenai sejarah pemberontakan PKI Partai Komunis Indonesia Masih bersama narasumber kita di acara ini Sejarah Islam Nusantara Yaitu Bapak Profesor Ahmad Mansur Surya Negara Kami mengambil rekaman di kediaman beliau daerah Marga Hai Bandung Kita sahapan narasumber kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Mansur Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kesehat Pak Mansur ya? Alhamdulillah Ini Pak Mansur ini sekarang berbalut pakai shawl Indonesia-Palestina Ada dari beliau tadi Baik Pak Mansur, mengamali acara kita di Sejarah Islam Nusantara pekan terakhir Di bulan September yang mana masyarakat Indonesia tidak akan pernah lupa Terhadap pemberontakan yang dilakukan oleh PKI Namun kita juga perlu tahu Pak Mansur ya Kenapa PKI sampai memberontak Tokoh-tokoh siapa saja Apakah benar mereka itu tokoh pemberontak sebenarnya Lalu yang lebih mendasar lagi Kita perlu tahu juga Sejarah dari Partai Komunis Indonesia ini Karena dalam beberapa pembahasan sebelumnya Justru dulu namanya itu adalah perserikatan ya Perserikatan Komunis di India Belum memiliki kata Indonesia Jadi kita bisa melihat bahwa Upaya pemecah belahan semua usaha-usaha persatuan bangsa Indonesia Yang dipelopori oleh Syarikat Dagang Islam Oleh Haji Saman Hudi Dan kemudian dikembangkan lebih lanjut oleh HOS Cokrominoto Haji Umar Syair Cokrominoto Pada waktu awal kerakan kebangkitan itu Tidak ada organisasi yang lain menurut saya Yang menyadarkan tentang hal kecintaan berbangsa Bernegara dan beragama Kecuali Syarikat Islam Yang mula-mula memang Yaitu Syarikat Dagang Islam Istilah Syarikat itu mempunyai satu Pemasaran yang sangat luas Dimengerti oleh rakyat maksud saya Maka Istilah Syarikat adalah upaya untuk menyatukan Menyatukan bangsa yang tadinya dipecah belah oleh Belanda Supaya Mereka itu sadar merupakan satu bangsa Maka Usaha-usaha dari para pemimpin masa itu Seperti Diulang kembali sejarahnya Melalui pasar Karena yang boleh hidup itu Adalah gerakan-gerakan yang di pasar Tetapi juga di pasar itu pun Bukan merupakan gerakan seperti pasar yang sekarang Jadi Alfamart Ada Indomart Lalu ada semuanya Itu semuanya tidak seperti itu Tetapi gerakan-gerakannya sangat miskin sekali Bangsa ini Karena Islam Mulai masuk melalui pasar Dapat dilihat Adanya bakta sejarah Ada pasar Senin Ada pasar Jumat Pasar Rebu Pasar Rebu Pasar Minggu Itu semuanya Adalah satu gambaran Bahwa Islam itu Mempengaruhi kehidupan bangsa Yang dipenuhi kebutuhannya melalui pasar Dan itu dijadikan media Untuk menyampaikan ajaran Maka pasar Sebagai Pusat Penggerak bangsa ini Untuk berubah Menjadi Seperti yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya Karena Islam Masuk melalui pasar Nanti ditiru Oleh penjajah Penjajah juga membuat pasar Maka Lalu Gerakan-gerakan Belanda Atau gerakan Portugis Dan itu semuanya Memakai nama pasar Mula-mula Jadi kalau Ada VOC Freedom of Oost Initial Company Itu Mengingatkan Kita Bahwa Belanda tidak akan mungkin berani Melawan Islam Kecuali dengan Mematahkan kekuatan Islamnya Yaitu pasar Saudara-saudara Para pendengar Dari Radio Rasul Di Republik Indonesia Sebelum ada proklamasi Itu ada gerakan Yang dinamakan Gerakan nasional Dan gerakan nasional itu Adalah satu gerakan Kontra-imperalis Sehingga Nasionalisme Adalah satu bentuk Perlawanan Terhadap Imperialisme Dan pada waktu itu Nasionalisme itu Pelopornya Untuk Indonesia Di abad 20 Itu adalah Islam Islam Dengan melalui Gerakan Mula-mula Adalah dengan Bungkus Gerakan Perdagangan Yang dinamakan Syarikat Dagang Islam Kita bisa melihat Kita bisa memahami Kita bisa mengerti Mengapa harus melalui Nama dagang Terlebih dulu Karena penjajah Itu sangat Menekan Sangat menindas Apabila Islam Membangkitkan Kesaraan politik Oleh karena itu Para ulama Yang dahulu Yang ketika Melihat Bangsa ini Sudah tidak lagi Merasa punya negara Tidak punya lagi Bangsa Dan tidak merasa Adanya Satu upaya Perlunya kita Melawan penjajah Lagi Karena tanam Paksa Sudah demikian Hebat Mematahkan Kekuatan Orang-orang Desa Di kampung Itu dengan Adanya pertanian Di seluruh Pulau Jawa Dan semuanya Pertanian itu Adalah Tanam Paksa Ditanam Apa yang ditanam Hasilnya Itu adalah Harus untuk Menjadi milik Penjajah Belanda Pemerintah Kolonial Belanda Yang sebagai Kepanjangan tangan Dari kerajaan Protestan Belanda Ini betul-betul Menyengsarakan Sampai ada Buku Makhaflar Yang dikarang oleh Multatuli Menggambarkan Betapa Hebatnya Penindasan Rakyat itu Dan Rakyat yang Tidak mampu Lagi Bergerak itu Apa Yang harus Dihadakan Dikerjakan oleh Para ulama Untuk bisa Mengatakan Perlawanan Kembali Ya kita bisa Melihat Para ulama itu Dijauhkan dari Masyarakatnya Kita Bisa Melihat Membaca Sejarah lagi Orang-orang Yang dari Jawa Tengah Dipindahkan Ke Jawa Barat Orang Jawa Barat Dipindahkan Ke Jawa Timur Dan Semua Gerakan-gerakan Itu Untuk Menjauhkan Ulama Ada Pendukungnya Pendukung-pendukungnya Dipatahkan Ulama-ulama Ini Hanya Bisa Melihat Adanya Rakyat Yang Diizinkan Oleh Pemerintah Yaitu Adanya Pasar Di Pasar Itu Walaupun Pasar itu Betul-betul Poor Merchant Sebagai Pedagang yang Sangat Sengsara Sebenarnya Karena Semua Hasil Perekonomian Komoditi Di Indonesia Yang akan Menjadi Barang dagangan Yang di luar Negeri Sudah Dimonopoli Pemerintah Rakyat Hanya Menjual Barang-barang Yang sangat Sederhana Sekali Dan Pada Waktu itu Kesengsaraan Membuat Orang Tidak Lagi Bisa Makan Dan Juga Tidak Bisa Berbusana Kalau Tidak Bisa Makan Maka Itu Menimbulkan Kekurusan Badani Tapi Kalau Sudah Tidak Maku Berbusana Apa Artinya Lagi Maka Kalau Manusia Diukur Dari Busan Kalau Busan Itu Sudah Ditanggalkan Maka Apakah Itu Masih Dalam Kelompok Manusia Maka Gerakan Pertama Adalah Gerakan Membusanai Bangsa Untuk Bisa Membusani Bangsa Itu Lalu Para Ulama Meniru Para Wali Yang Dulu Yaitu Ketika Semua Agama Agama Di Luar Islam Itu Tidak Mengajarkan Berbusana Maka Para Wali Mengajarkan Berbusana Lalu Dibuatlah Busana Batik Kenapa Harus Diberi Nama Batik Itu Pertama Karena Yang Gambar Gambarnya Itu Seperti Mereka Mereka Yang Maka Baju Tidak Punya Tetapi Hanya Dengan Daun Yang Ditempelkan Di Badannya Lalu Dibuatlah Nanti Sebab Dia Mau Maka Baju Maka Dibuatkan Gambar Baju Batik Itu Dengan Gambar Gambar Daun Daun Semuanya Satu Dimensi Gambarnya Miring Semuanya Burung Juga Miring Dan Sudah Itu Bagaimana Supaya Mereka Bisa Mau Berbusana Itu Memakai Apa Namanya Al-Quran Itu Intinya Al-Fatihah Al-Fatihah Itu Intinya Bismillah Ini Bismillah Itu Huruf Yang Ada Titiknya Lalu Sebutnya Batik Nah Untuk Mengajari Rakyat Membaca Bismillah Itu Tidak Mungkin Harus Diubah Dulu Sebab Dia Mau Mengerti Lalu Dia Menggunakan Busana Itu Lalu Dinamakan Batik Maka Bangsa Indonesia Mulai Berbusana Pada Zaman Islam Itu Adalah Gerakan Gerakan Pembucanaan Oleh Para Walilah Dulu Kemudian Kelanjutannya Pada Abad 20 Kesengsaraan Tanam Paksa Itu Harus Juga Diawali Dengan Membusanai Bangsa Maka Timbullah Gerakan Syarikat Dagang Islam Kalau Tidak Percaya Bahwa Saat Itu Penjajuan Mengsesarakan Rakyat Mengapa Muhammadiyah Buat PKO PKO Itu Pertolongan Kesengsaraan Umat Itu O Nya Masih U Nya Masih OE Dulu Maka Kiai Ahmad Dahlan Itu Mengadakan Pertolongan Kesengsaraan Umat Itu Itu Karena Memang Tanam Paksa Ketika Muhammadiyah Itu Berdiri Belum Berakhir Karena Muhammadiyah Tahun 12 1912 Sedangkan Tanam Paksa Berakhir Di Cianjur Itu 1919 Perang Dunia Pertama Selesai Itu Tanam Paksa Baru Dihentikan Di Seluruh Pulau Jawa Kesaraannya Sangat Daksat Ini Mampu Berbusana Pun Tidak Punya Maka Untuk Mengembalikan Bangsa Ini Berbusana Sandang Peribumi Maka Haji Saman Hudi Membangun Yaitu Dinamakan Syarikat Dagang Islam Ini Mula-mula Nah Ketika Dia Tahu Cina-Cina Itu Juga Mengadakan Perdagangan Dan Cina Itu Di negerinya Dijajah Oleh Kerajaan Protestan Anglikan Inggris Nah Mereka Juga Merasa Terjajah Berjuang Untuk Melawan Penjajah Nah Cina-Cina Di Indonesia Lalu Merasa Satu Merasa Satu Bangsa Yang Dijajah Oleh Orang-orang Barat Oleh Penjajah Barat Kalau disini Penjajahnya Belanda Kalau disana Inggris Sama-sama Protestan Lalu Cina-Cina Itu Mengadakan Kerjasama Dengan Peribumi Nah Dibutlah Perusahaannya Itu Namanya Organisasinya Namakan Kong Sing Itu adalah Organisasi Dagang Bersama Antara Saman Hudi Dari Islam Melalui Dengan Cina Yang Yang Menjadi Pemasar Hasil Produk Dari Produksi Batik Yang Dikerjakan Oleh Orang-orang Yang Menjadi Anggota S D SDI Saat itu SDI Karena Kerjasama Dengan Cina Dan Cina Disana Memangkan Revolusi Ini bukan Sun Yat-sen Dengan San Min Cui Lalu Revolusi Itu Berhasil Kenapa Menurut Lotof Stordat Dalam Sejarah Sejarah Dunia Islam Sun Yat-sen Tidak Akan Bisa Berhasil Kalau Tidak Dibantu Cina-Cina Islam Lalu Revolusi Itu Berhasil Dibantu Cina-Cina Disini Yang bukan Cina-Islam Itu Kediasama Dengan SDI Maka Belanda Ketakutan Sekali Bagaimana Memecah Antara SDI Dengan Cina Yang Tionghoa Sekarang Tionghoa Kan Di negeri Cina Kan Cina Saja Lalu Terjadilah Upaya Yaitu Menghancurkan Toko-toko Cina Lalu Dituduhkan Itu yang Mimpin SDI Yang Dinamakan China Riot Jadi Riot itu Huruhara Jadi ada Konkurasi ini Riot Itu artinya Huruhara Cina Waktu Tahun 1912 Lalu Karena Cina Itu Revolusinya Brazil Takut Nular Di Indonesia Maka Segera Dialakan Huruhara Anti Cina Jadi Anti China Riot Itu Di Solo Kabarnya Dalam Tulisan Sejarah Itu Yang Mempelopori Laskar Mangku Negaran Mengumpur Tuku-tuku Cina Rakyat Tidak Mau Tapi Mengumpur Mereka Lalu Ini Ditularkan Ke Semarang Kemana-mana Supaya Ada Gerakan Melawan Cina Jadi Tujuannya Adalah Membendung Revolusi Cina Di Dina Yang Dibantu Oleh Cina-Cina Islam Sehingga Berhasil Membangun Republik Cina Di bawah Dr. Sun Yat-sen Nah Ketika Saman Hudi Dituduh Menggerakkan Gerakan Anti-Cina Itu Padahal Tidak Dan Kemudian Residen Solo Itu Mengadakan Scourcing SDI Tidak Boleh Tapi Sebelum Ada Ini Itu Sudah Membuat Kembaran Belanda Itu Namanya Syarikat Dagang Islam Pakai Iyah Pakai Iyah Itu Dipimpin Oleh Terto Adi Suryo Itu Orang Yang Ada Di Bogor Tahun 1909 Itu Empat Tahun Sesudahnya Dikembari Ini Dia Dibiaya Oleh Belanda Untuk Bisa Melumpuhkan Samanudi Dari Dalam Tapi Samanudi Semakin Kuat Tidak Pernah Tergerak Oleh Ajakan Terto Adi Suryo Itu Maka Karena Tidak Berhasil Terto Adi Suryo Mematahkan SDI Samanudi Lalu Dia akan Gerakan Anti-Cina Tadi Guru Hara Anti-Cina Lalu Diskors Selain diskors Karena Semua Rakyat Itu Membela Samanudi Membela Itu Maka Rakyat Menentang Tidak Lagi Mau Kerjasama Dengan Kasunanan Seperti Sekarang Ada Gerakan Anti Kasunanan Solo Jadi Kalau Solo Itu Kasunanan Kalau Jogja Kasultanan Jadi Paku Buwono Solo Kalau Hamengku Buwono Hamengku Buwono Itu Adalah Nanti Ada Di Jogja Nanti Juga Dipecah Menjadi Paku Alam Kalau Ini Paku Buwono Solo Dipecah Lagi Menjadi Mangku Negaran Nah Ketika Ada Gerakan Yang Demikian Ini Rakyat Menganggap Memangkukkan Tidak Mau Membantu Kasunanan Terutama Di Pertanian Tempako Nah Akibatnya Belanda Menghadapi Dua SDI Dengan Kasunanan Yang Dirugikan oleh Kebijakan Semisai Residen Solo Yang Membuat Rakyat Ngamuk Lalu Akhirnya Diadakan Perundingan Kembali Yaitu Di Skorcing Dicabut Usaha Lanjutnya Konsultasi Cokro Minato Dipanggil Oleh Samanudi Untuk Melanjutkan Gerakan SI Karena SI Sudah Ada Jadi Samanudi Membangun Dua Organisasi Satu Syarikat Dagang Islam Yang Kedua Namanya Syarikat Islam Jadi Kata Syarikat Itu Adalah Yang Saya Sampaikan Pemersatu Jadi Menyatukan Gerakan Itu Dinamakan Syarikat Syarikat Sebenarnya Tapi Nanti Untuk Menghina Syarikat Islam Itu Dibahasakan Dengan E Dengan Bahasa Jawanya Syarikat Itu Sebenarnya Tidak Setujui Nama Itu Oleh Syarikat Islam Sebenarnya Begitu Kalau Ada Persarikatan Itu Ada Syarikat Dan Adakah Syarikat Itu Nah Ini Yang Dari Pihak PKI Yang Mbak PKI Nanti Nah Ketika SI Berhasil Membangkitkan Semangat Rakyat Dengan Kongres Di Surabaya Tahun 13 Lalu Diikuti Dengan Membangun Syarikat Sentral Syarikat Islam S CSI Dan Waktu itu Sampai Orang-orang Padang Ikut Membantu Ini Lalu Ada Yang Dinamakan Abdul Mu'is Ada Yang Disebut Agus Salim Suryo Pranoto Lalu Cokro Aminoto Nah Karena Adanya Berbagai Suku Bergabung Dalam Syarikat Islam Timbulah Istilah Nasionalisme Bukan Gerakan Seperti Budutomo Hanya Khusus Orang Jawa Dan Jawanya Harus Priyaji Nah Di sini Bagaimana Memecah Belah SI Dari Dalam Karena Nanti Timbul SI Yang ada Di Surabaya CSI Membangkitkan Indonesia Timur Di Yogyakhin Membangkitkan Indonesia Tengah Di Bandung Mengaitan Indonesia Barat Lalu Kongresnya Di Bandung Yaitu Nasional Kongres Syarikat Islam Yang kemarin Diperingati oleh Mujahidin Di Masjid Kadhafi Atau Adhikro Sekarang Di Sentul Itu Itu Satu Abad Nah Di situ Belanda Mulai Bagaimana Memecah SI Dari Dalam Itu Karena Tidak Berhasil Semuanya Maka Ada Orang Yang Bisa Dijadikan Alat Belanda Itu Belanda Sendiri Yang Namanya Sneflit Karena SI Ini Masih Mencari Bentuk Ideologi Maka Lalu Ditawarkan Ideologi Komunis Nah Komunis Ini Juga Baru Berhasil Di Moskow Menumbangkan Syar Nikolas Kedua Syar Nikolas I Itu Yang Mengusir Orang Yahudi Sehingga Timbul Gerakan Yang Dinamakan Zionis Nah Orang Yahudi Sangat Jengkel Kepada Syar Nikolas Itu Bagaimana Menumbangkan Keturunannya Syar Nikolas Kedua Maka Digunakan Lenin Lenin Itu Dibiayai Oleh Yahudi Untuk Mengadakan Gerakan Komunisme Di Zonet Uni Soviet Tapi Untuk Sampai Kesana Menggunakan Dulu Orang Namanya Trotsky Ya Setelah Trotsky Ini Berhasil Ditumbangkan Oleh Lenin Itu Tahun Dinamakan Revolusi Oktober 1917 Tiba-tiba Di Indonesia Muncul Hebat Di Semarang Dia Mempengaruhi Anak muda Yang usianya Diperkirakan 21 tahun Yaitu Namanya Darson Eh Semaun Dan temannya Lagi Namanya Darsono Dan temannya Lagi Orang Padang Namanya Datuk Tan Malaka Tiga tokoh Inilah Yang Mengawali Adanya Perserikatan Kuminis Di India Istilah Indonesia Belum Punya SI Waktu itu Masih Menggunakan Awalnya Bukan India Bukan India Saja Tapi India Timur Kenapa Belanda Menggunakan Istilah Hindia Belanda Indonesia Disebut Hindia Belanda Lalu SI Tidak Mau Menggunakan India Belanda Itu Menggunakan India Timur Kebetulan Ada Seorang Ahli Etnologi Etnologi Pakar Pakar Masalah Etnis Itu Bernama Oh Dia Mengbuat Istilah Yaitu Indonesia Bukan Indonesia Indonesia Dengan Melanesia Kodak-kodak Begitu Lalu Ini Oh Ini Diganti Nanti Istilahnya Menjadi Indonesia Indonesia Oleh Bastian Itu Nanti Dipopulerkan Di Kalangan Sarjana Belanda Menjadi Indonesia Itu Untuk Menyebut India Belanda Nah Waktu Itu Sukiman Viryo Sanjoyo Ada Di Situ Yang Kuliah Kedokteran Itu Nanti Membawa Istilah Itu Ke Indonesia Jadi Yang Memakai Indonesia Yang Pertama Itu Syarikat Islam Juga Yang Memakai Istilah Nasional Syarikat Islam Juga Tapi Nanti Syarikat Islam Tidak Dituliskan Dalam Sejarah Seperti Itu Karena Yang Populer Menantunya Cokro Minoto Yaitu Bung Karno Atau Insinyur Soekarno Yang Membangun Perserikatan Syarikat Islam Salah Perserikatan Syarikat Islam Itu Partai Partai Syarikat Islam Itu Adalah Yang Pertama Dibangun Oleh Cokro Minoto Tahun 23 Bung Karno Itu Nanti Membentikan Perserikatan Nasional Indonesia Jadi Yang Mula-mula Maka Nasional Itu Pak Cokro Mertuanya Itu Di Bandung Tahun 16 Yang Memakai Indonesia Yang Pertama Juga Soekro Minoto Tahun 23 Begitu Tahun 25 Lalu Nanti Pung Karno Mempularkan Tahun 27 Membuat Perserikatan Nasional Indonesia Nah Di antara Ini Peristiwa Di Bandung Tahun 16 Dan 27 Di Bandung Juga Maka Maka Di Semarang Muncul Perserikatan Komunis Di India Yang Ditawarkan Oleh Sene Fleet Kepada Kedua Tokoh Yang Jawa Yang satu Orang Padang Tadi Jadilah Ada gerakan Komunis Dan Sejak itu Gerakan Komunis Itu Menjadi Bagian Dari SI Awalnya Tetapi Cokro Dengan Kuat Untuk Memisahkan Komunis Dari SI Lalu SI Nanti Karena Sudah Menggunakan Kata Perserikatan Mengimbangi Serikat Islam Lalu Islam Pak Cokro Menggunakan Partai Syarikat Islam Indonesia Itu Lalu Nanti PKI Juga Menggunakan E Kata Indonesia Menanggalkan Indianya Bung Karno Juga Menggunakan Kata Indonesia Lalu Budi Utama Yang Anti Islam Itu Juga Nanti Mengubah Menjadi Persatuan Bangsa Indonesia Tapi Juga Hanya Orang Jawa Saja Yang Boleh Menjadi Anggutanya Disitu Nah Komunis Inilah Yang Nanti Selalu Berorientasi Bekerja Untuk Luar Jadi Dia Seperti Itu Untuk Indonesia Tapi Idolohinya Karl Marx Engels Dan Kemudian Dia Berkeblat Kepada Moskow Ini Bedanya Dengan Islam Cokra Minota Itu Islam Tapi Tidak Berkeblat Kepada Mekah Dalam Arti Idoluhi Kalau Sholat Memang Keblat Mekah Tapi Kalau Idoluhi Tidak Berarti Ikut Orang Arab Mesir Ikut Orang Itu Tidak Tetap Islam Indonesia Ini Bedanya Jadi Kalau Apa yang Dikerjakan Orang Arab Tidak Dikerjakan Orang Indonesia Sebenarnya Itu Bedanya Antara PKI Mengerjakan Sesuatu Sesuai Dengan Komando Dari Soviet Nah Inilah Nanti Setelah Ada Itu Gerakan Gerakan Itu Lalu SI Mengambil Bagian Juga Untuk Mengimbangi Apa yang Dikerjakan PKI Pemokokan Buruh Maka Yang Mengerjakan Pemokokan Buruh Yang Paling Hebat SI Suryo Pranoto Itu Bukan Yang Dinamakan Semaun Atau Darsono Atau Tan Malaka Bukan Justru Pemokokan Pun Islam Sebenarnya Begitu Tapi Penulis-penulis Sejarah Ini Karena Islam Itu Dianggap Bukan Mengerti Tentang Pemokokan Maka Walaupun Belanda Itu Mengatakan Suryo Pranoto Suryo Pranoto Itu Adalah Jagu Pemokokan Maka Penisian Sejarah Tidak Seperti Itu Nah Inilah sebabnya Maka Nanti PKI Setelah Berhasil Mematahkan Mematahkan SI Dari Dalam Ya Semua Penjadah Tidak pernah Terima kasih Nanti Dituduh PKI Itu Akan Mengadakan Pemberontakan Setelah Adanya Pertemuan Perambanan Lalu Timpulah Pemberontakan Ulama-ulama Yang Ada Di Banten Tahun 26 Nah Ini Sejarah Menulis itu Pemberontakan Banten Adalah PKI Sedangkan Penelitian Yang saya Kerjakan Terhadap Peristiwa itu Belanda Menggunakan Nama Komunis Untuk Supaya Penangkapan Pemberontakan Pemberontakan Itu Dapat Dikembangkan Kepada Yang lain Dan Tidak Mendapatkan Bantuan Dari Islam Cokrom Itu Cakuti Sekali Kalau Nanti Ditangkap Kiainya Itu Cokrom Itu Akan Bisa Menggerakkan Kekuatan Islam Merepotkan Belanda Lalu Dinamakan Pemberontakan Itu Padahal Kiai Caringin Itu Seorang Muslim Pegang Quran Lalu Sebuah Tokoh Islam Itu Ditangkap Untuk Dijadikan Landasan Komunis Komunis Dibuang Ke Digul Begitu Nah Orang Komunis Pindah Ke Digul Semuanya Dipindahkan Dibuang Sana Orang Islam Itu Juga Ditangkap Dari Sumatera Barat Nah Satu hal Yang aneh Menurut Pikiran Saya Muncul Di Semarang Tapi Nanti Yang Kuat Juga Di Padang Komunis Itu Ada Di Padang Yang Meraikan Bantuan Dari Datuk Batuah Jadi Orang Yang Mempunyai Pengaruh Besar Dan Komunis Di Sana Juga Bergerak Lebih Dari Semarang Barangkali Dari Sini Belanda Juga Berupaya Bagaimana Islam Yang Dari Padang Ini Jangan Sampai Bergerak Dengan Islam Menakutkan Penjajaran Belanda Lalu Orang-orang Dari Padang Yang Sudah Menerima Penjajaran Belanda Itu Semuanya Menerima Ideologi Komunis Sebagai Dasar Untuk Menggerakan Kebangkitan Nasional Nah Inilah Nanti Banyak Orang Padang Yang Juga Ditangkap Dibuang Kedigul Nah Ketika Perang Dunia Kedua Terjadi Uni Soviet Yang Sebagai Tempat Bernaungnya PKI Ternyata Dia ikut Amerika Ikut Perancis Ikut Inggris Ikut Belanda Yang Namun Sekutu Nah Karena Uni Soviet Itu Bekerjasama Dengan Sekutu Di Jalanda Belanda Maka Orang-orang PKI Yang ada Di Digul Dipindahkan Di Australia Nah Di Australia PKI itu Menentang Bung Karno Menentang Bung Hatta Menentang Kiai-Kiai Yang kerjasama Dengan Jepang Yang Menduduki Indonesia Nah Ketika Jepang Dibom Tanggal 6 Tanggal 9 Agustus 14 Agustus Itu Indonesia Eh Jepang Menyerah Itu Dalam Keadaannya Sangat pendek Tiga hari Kemudian Timbullah Proklamasi 17 45 Nah Orang-orang PKI Yang sudah Kerjasama Dengan Belanda Di Australia Karena Rusia Membenarkan Belanda Kembali Ke Indonesia Menjajah Indonesia Lagi Berdasarkan Yang dinamakan Post Dump Agreement Penjajahan Baru Tidak Dibenarkan Penjajahan Lama Menerima Penjajahan Lagi Maka Uni Soviet Ikut Tanda tangan Bersama Amerika Bersama Perancis Inggris Lalu Uni Soviet Juga mendukung Bahwa Belanda Harus kembali Ke Indonesia Karena Rusia Membenarkan Belanda Menjajah Kembali Indonesia PKI Yang ada Di Australia Itu Setuju Indonesia Dijajah Kembali Oleh Belanda Ketika Mendengar Ada Proklamasi Maka PKI PKI Menentang Proklamasi Sebelum Adanya Proklamasi Tanggal 15 Itu PKI Di bawah Pimpinan Wikana Menculik Pung Karno Dengan Ada Guntur Tadi Pung Karno Pung Hatta Dan Guntur Masih Bayi Yang Masih Memerlukan Susu Kaleng Sehingga Ketika Dibawa Keringas Singklok Itu Yang Dipertanyakan Oleh Ibu Fatmawati Itu Bagaimana Untuk Anak Saya Ada Susu Kaleng Di Rangas Singklok Dan Begitu Guntur Dan Bung Hatta Menulis Ketika Saya Pangku Dalam Perjalanan Itu Guntur Itu Ngompol Itu Ditulis Sampai Begitu Lengkapnya Bung Hatta Menulis Nah Katanya Mau apa Katanya Ada revolusi Di Jakarta Ternyata Tidak Ada Apa Dan Kemudian Bung Karno Diambil Lagi Oleh Ahmad Subarjo Dibawa Ke Jakarta Untuk Menuliskan Proklamasi Setelah Proklamasi Terjadi Yang Tanggal Sembilan Romadon Yang Dilupakan Oleh Mata Islam Semua 1364 Puluhan Pertama Rahmat Allah Itu Atau Tanggal 17 1945 Sekarang Diakui Secara Masih 68 Tahun Kalau Secara Itu Secara Hijriahnya 1364 Sampai 1434 70 Tahun Kita Merdeka Nah pada Waktu Di Australia Itu mendengar Indonesia Sudah Proklamasi Maka Orang Komunis Itu Datang Pas tanggal 5 Oktober Hari Berdirinya TNI Atau Waktu Namanya PKR Badan Keamanan Rakyat Maka Dia datang Bersama Vanmuk Siapa dia Yang namanya Muhammad Yusuf Mister Muhammad Yusuf Dan walaupun Namanya Muhammad Tapi BKI Dia itu Lalu Dia sampai Di sini Maka Dia Bantu Belanda Untuk Menggagalkan Proklamasi Sesudah Proklamasi Maka pada Bulan Februari Tahun 1986 Dialah Kudeta Yang pertama Di Cirebon Itu Kudeta PKI Kudetanya Seperti apa Pemansur? Kudetanya Seperti apa? Berdarah Atau tidak Berdarah? Berdarah Itu Juga Merebut Keadaan Cirebon Dan Waktu itu Menjelang 12 Robiul Awal Hari Jadi Kerajaan Kesultaran Cirebon Itu Juga Hari Maulid Nabi Nah Untuk Menggagalkan Gerakan Kuminis Ini PKI Bersama Pesindo Yang dikerahkan Dari Jawa Timur Dan juga Jawa Tengah Kesini Ke Cirebon Semua Lalu Kita Pada waktu Perlawanan Dipimpin oleh Yang namanya Mufreni Mufreni itu Yang ada di Uang 50 Dulu ya Yang sekarang Warnanya Sekarang 50 ribu Ah 50 ribu yang sekarang Iya Yang biru Itu Mufreni itu Itu adalah Gambar Tokoh Yang bisa Menggagalkan Kudeta PKI Di Cirebon Itu Tapi kita Lupa Itu Kita lupa Bahwa Ada Kudeta Di Di Cirebon Nah Sejarah Tidak Nulis Ini Tapi Alhamdulillah Sekarang Diceritakan oleh Pak Mansur Yang pasti Dibuka Api sejarah Diceritakan oleh Pak Mansur Iya Ini ada Dalam Buka Api sejarah Saya Jadi Itu Gambar Mufreni Itu Bisa Kita Sampaikan Melalui Jadi Itu Mufreni Itu adalah Tokoh TNI Yang berhasil Menggagalkan Gerakan Kudeta Di Cirebon Yang Menggunakan Pesindo Pemuda Sosialis Indonesia Pada waktu Nah Gagalnya Ini Nanti Lalu Diikuti Dengan Adanya Linggar Jati Belanda Mau Menerima Linggar Jati Itu Sudah Adanya Peristiwa Surabaya Surabaya Karena 10 November Kemudian 10 November Yang General Belanda Eh Inggris Melibih Inggris Belanda Itu mati Karena Revolusi Atau Kebangkitan Dari Kemarahan Pesantri Yang Dibangkitkan Oleh Kiyai Hashim Ash'ari Kemudian Di Bojongkokosan Tanggal 9 Desember Itu juga Inggris kehilangan Seorang Perwira tinggi Lagi Lalu Di Ambarawa 15 Desember Inggris Juga Kalah lagi Melawan Para ulama Ulama besar Itu Di Antaranya Kiyai Muslih Yang Dari Cilacap Itu Kiyai Beberapa Kiyai Yang Lain Termasuk Di Antaranya Yang Cerita Kepada Saya Itu Adalah Kiyai Menteri Agama Jazali Itu Beliau Cerita Kepada Saya Tentang Hal Bagaimana Menggagalkan Usaha Inggris Di Ambarawa Dan Saat Itulah Maka Tanggal 15 Desember Dijadikan Hari Yang Bersejarah Bagi Angkatan Darat Lalu Jenderal Kita Panglima Besar Suderman Diangkat Sebagai Panglima Besar Itu Seorang Guru Muhammadiyah Tadinya Ikut Ntarapeta Jadi Itu Nah Tiga Peristiwa Ini Merupakan Kegagalan Total Sekutu Bahwa Berhasil Mengalahkan Hitler Jerman Mussolini Betul Lalu Hirohito Jepang Kaisar Di Jepang Kalah Semuanya Tapi Di sini Kalah Dengan Kiyai-Kiyai Tapi Di Indonesia Mentok Nah Setelah Ini Kalah Maka Dijadikan Orang PKI Untuk Membantu Sekutu Maka Tanggal 14 Itu 14 Februari Itu Dirontokkan Tapi Sebelumnya Sudah ada Kudeta Kudeta Tidak berdarah Yang dipimpin oleh Sultan Sahrir Sosialis Maaf-maaf Ya semuanya Itu Asalnya Di Sumatera Barat Orang-orang Ini Kudeta Baik Sebelum Berlanjut Mengenai Pembahasan Pemberontakan PKI Ini Menyangkut Dengan Hos Cokro Aminoto Ada Salah satu Buku Yang beliau Tulis Indonesia Eh Islam Dan Sosialis Beliau Menyoroti Mengenai Sistem Ekonomi Sosialis Yang mungkin Bisa Disepadankan Dengan Sistem Ekonomi Islam Ketika Beliau Itu Sebagai Guru Bangsa Tapi Beliau Menulis Sebuah Buku Yang Ada Pandangan Mengenai Sosialis Menurut Pak Mansur Seperti apa Sebenarnya Sebenarnya Cokro Menoto Itu Menempatkan Kembali Membangkitkan Kembali Bahwa Upaya-upaya Membela Kaum Miskin Itu Sudah Lebih Dulu Dari Daripada Karl Marx Rasulullah Sudah Lebih Dulu Kalau Cara Membangkitkan Kesadaran Bermasyarakat Untuk Membela Kaum Poltar Rakyat Miskin Maka Yang benar Bukan Mengikuti Karl Marx Tapi Yang benar Mengikuti Rasulullah Maka Islam Dan Sosialisme Kalau Sosialisme Itu Diartikan Sebagai Gerakan Untuk Membela Kaum Yang Tertindas Rakyat Miskin Perlotar Itu Semuanya Tetapi Jangan Mengikuti Karl Marx Karena Karl Marx Mengatakan Agama Daftan Rakyat Maka Cokro Menoto Menulis Buku Itu Untuk Mencegah Sosialisme Ala Karl Marx Itu Semakin Berkembang Lalu Menjadi Komunisme Dan itu Berbahaya Maka Cokro Minoto Nanti Letak Dasar Pemikiran Yang Menentang Sosialisme Dan Komunisme Itu Itulah Sebabnya Maka Kalangan Komunis Kurang Simpatik Pemikiran Cokro Minoto Karena Islamnya Dan Nasionalismenya Baik Sekarang Kita Kembali Lagi Ke Masalah PKI Lalu Pak Mansur Sebenarnya Pandangan Soekaro Terhadap PKI Sebelum Proklamasi Ataupun Setelah Proklamasi Sebelum Memerotakan Tahun 66 Seperti Apa Sebenarnya Kalau Ditinjau Dari Buku Di bawah Pendera Revolusi Itu Bung Karno Pernah Menulis Di seluruh Indonesia Tentang Tiga Aliran Itu Yaitu Pertama Islam Maka Menurut Bung Karno Disitu Dia Mengambil Salah Seorang Grup Besar Di Amerika Lupa Saya Namanya Grup Besar Amerika Itu Mengatakan Bahwa SI Akan Menjadi Penggerak Kebangkitan Anti Penjajah Itu Tidak Hanya Untuk Indonesia Tetapi Untuk Seluruh Asia Timur Itu Diceritakan Tentang Kehebatan Islam Oleh Bung Karno Dan Kemudian Itu Gerakan Adalah Gerakan Sebagai Kesadaran Nasional Nasional Masih Diartikan Kata Nasional Itu Gerakan Yang Anti Penjajah Cinta Tanah Air Cinta Bangsa Dan Cinta Agama Dan Gerakan Itu Islam Di Indonesia Itu Islam Mula Mula Baik Pada Waktu Sebelum Ada Gerakan Nasional Tahun Tahun Abad 20 Sebelumnya Tipon Goro Imam Bonjol Tengku Umar Itu Sud Nyadin Semua Tokoh-tokoh Itu Semuanya Adalah Karak Islam Dan Karak Anti Penjajah Maka Juga Dinamakan Gerakan Nasionalisme Tetapi Nasionalisme Yang Digambarkan Disitu Adalah Perlawanan Bersenjata Sedangkan Nasionalisme Pada Abad 20 Itu Menggerakkan Kesatuan Persatuan Kesatuan Dan Persatuan Melalui Organisasi Itu Bedanya Nama-nama Nasionalisme Tapi Islam Nah Pada Kelanjutannya Kata Nasional Ini Seolah-olah Tidak Terkait Dengan Islam Hanya Bung Karno Saja Itu Seperti Menjauhi Dari Agama Padahal Itu Tidak Akan Ada Gerakan Nasional Kecuali Dimulai Dengan Islam Karena Penjajah Menggunakan Agama Protestan Sebagai Landasan Untuk Menjajah Sehingga Kartini Pun Menolak Untuk Menerima Agama Ketika Dia Ajak Supaya Pindah Agama Dia Tidak Mau Dan Bahkan Dia Mengatakan Itu Yang Dinamakan Sending Jangan 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 Sampai Mengajari Yang Beda Dengan Ketuhanan Yang Dimiliki Oleh Rakyat Nya Maha Esa Itu Dan Kemudian Jadikanlah Sending Itu Bukan Untuk Mengalihkan Agama Tapi Untuk Memanusikan Kehidupan Kebersamaannya Itu Itu Kartini Jadi Kita Bisa Melihat Bahwa Bung Karno Pada Waktu Itu Menulis Nasakom Itu Komunis Itu Dilihat Dari Sisi Gerakan Anti Penjajah Nya Gitu Karena Di Kalau Di Di Rusia Itu Juga Gerakan Pada Penjajahan Syar Nikolas Nah Itu Itu Waktunya Juga Belum Begitu Jauh Sebenarnya Tetapi Di Buku Biwah Benda Revolusi Itu Sendiri Insidur Bar Yang Tadinya Ikut Membangunkan Komunis Di Indonesia Ternyata Dia Setelah Sampai Di Rusia Itu Sangat Menyesal Untuk Ikut Dalam Komunisme Itu Karena Di Sana Terjadi Luar Biasa Kehidupan Segala Suatu Itu Dicapai Dengan Konflik Teori Jadi Akan Bisa Kita Menang Kalau Kita Konflik Konflik Itu Artinya Merebut Kekuasaan Itu Tidak Ada Satu Penguasa Dengan Sukarela Menyerahkan Kekuasaannya Harus Diadakan Kudeta Itu Sebenarnya Begitu Insurban 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 Melihat Buruh Buruh Disana Yang Tadinya Sebelum Menjadi Komunis Itu Masih Dalam Gerakan Pemukum Seperti Akan Dijamin Hidupnya Dengan Lebih Baik Tapi Setelah Negara Komunis Dijirikan Justru Dia Kehilangan Kebebasannya Maka Bung Karno Menulis Tentang Insurban Itu Sebenarnya Bung Karno Harus Menyadari Bahwa Nasakom Yang Diteorikan Itu Hanya Suatu Harapan Tapi Sudah Tulis Tahun 26 Sebelum Berangkit Tahun 27 Membangkikan PNI Itu Bung Karno Nah Sesudah Nanti Sesudah Nanti Bung Karno Jadi Presiden Sebenarnya Bung Karno Hanya Mengendaki One System Partai Yaitu Yang Dinambahkan Keputusan Pertemuan Tanggal 18 Itu Komite Nasional Indonesia Pusat Itu Hanya Mengesahkan Adanya Satu Partai Partai Yang Namakan Partai Nasional Indonesia Dan Bung Karno Sebagai Presiden Dan Bung Karno Sebagai Wakil Presiden Dan Dan Untuk Tentara Pada Waktu Masih Sebutnya BKR Itu Belum Dibentuk Pada Waktu Itu Tapi Diperlukan Adanya Badan Keamanan Rakyat Itu Jadi Kita Bisa Melihat Bahwa Bung Karno Sendiri Tidak Mau Tetapi Nanti Dengan Adanya Kudeta Sultan Sahir Yaitu 16 Oktober tahun 45 Presiden Kabinet Diubah Menjadi Parlementer Kabinet Lalu One Sistem Partai Dibanti Dengan Multi Sistem Partai Partai Sebanyak Banyaknya Itu Kerjaan Dari Pung Hata Bersama Yang disebut Sultan Sahir Itu Bersama Dengan Amir Sarif Udin Sebenarnya Lalu Terbentuklah Partai Yang Banyak Bung Karno Terpaksa Menerima Hadirnya PKI Di Republik Indonesia Sesudah Proklamasi Nah itu Yang menyebabkan Adalah Bung Hata Sendiri Yang membuat Adanya Demokrasi Membebaskan Indonesia Untuk Membangun Partai Muncullah Partai Sampai Ratusan Pada Waktu Itu Yang Terbesar Adalah Masyumi Yang Kedua PNI Masyumi Waktu itu Seluruh Partai Seluruh Organisasi Islam Itu Bernaung Pada Masyumi Partai Politik Islam Indonesia Majelis Surah Muslimin Indonesia Disingkat Dengan Masyumi Nah Bung Karno Ya Menyetujui Adanya Masyumi Pada Tanggal Maklumat November 45 Itu 3 November 45 Kemudian PKI Muncul Dan Munculnya PKI Itu Saya sudah Datang Dari Australia Bersama Van Mook Van Mook Itu Gubernur Belanda Yang sangat Menentang Proklamasi Maka Yang namanya Muhammad Yusuf Itu Kalau dalam Sejarah Tidak Tulis Muhammad Yusuf Tapi Mester M Yusuf Begitu Dalam Sejarah Siliwangi Dari Masa Kemasa Itu Itu Buku Buku Secara Yang lain Tidak Menulis Tentang Peristiwa Yang ada Di Cerebon Tetapi Nanti Siliwangi Yang melengkapi Secara Itu Karena Yang Menggempur Adalah Mufreni Dari Purwakarta Antara Itu Bung Karno Pada Waktu Itu Belum Menyatakan Komunis Sebagai Teroris Setelah Ada Di Madiun Memerontakan 19 September 1948 Disitu Bung Karno Mengatakan PKI Itu Teroris Ini Yang perlu Dikenang Kembali Bahwa Istilah Teroris Yang Sekarang Hanya Untuk Islam Ternyata Bung Karno Sendiri Menggunakan Istilah Teroris Yang Tadinya Teroris Itu Digunakan Oleh Christensen Jadi Inggris Ketika Mendarat Di Jakarta Dan Kemudian TNI Itu Dianggap Teroris Dulu Jadi Sejarahnya Teroris Ini Indonesia Kalau Di Irlandia Teroris Itu Katolik Yang Menentang Pada Kerajaan Inggris Itu Teroris Yang Ira Tapi Kalau Kita Di sini Belakangan Ini Menjadi Seolah-olah Diarahkan Pada Islam Jadi Sekali Lagi Tanggal 19 September Itu Ada Pemerutakan PKI Tetapi Sebelum 19 September Ini Harus Ditingat Antara Februari 46 Dengan 19 September 48 Ada Presiden Jogja Yang Dinamakan Kudeta 3 Juni 1946 Dipimpin Datuk Tan Malakam Datuk Ibrahim Tan Malakam Nah Ini Yang Menentangkan Itu Melawan Pemerintahan Syahrir Karena Perdana Menterinya Syahrir Diculik Nah Ketika Akan Menculik Bung Hatta Dan Akan Menculik Bung Karno Sekai Presiden Bung Karno Bung Hatta Sekai Wakil Presiden Yang Menyelamatkan Pak Harto Tahun 1946 Itu Nah Itulah Sebabnya Nanti Pak Harto Diberi Super Semar Ketika Dia Mengalami Masalah Komunis Lagi Kudeta Seperti Dejavu Mengulang Sejarah Lagi Pengulangan Sejarah Nah Dia Itulah Yang Bisa Menyelamatkan Ini Di Antara Peristiwa Itu Nah Kenapa Aku Amir Ini Memihak Kepada PKI Padahal Namanya Amir Saripudin Agamanya Kristen Amir Saripudin Agamanya Kristen Karena Dia Itu Oleh STG Kunung Melia Disuruh Kuliah Ke negeri Belanda Untuk Menjadi Master Itu Untuk Menjadi Sarjana Hukum Itu Beralih Agama Bapaknya Orang Padang Bapaknya Orang Padang Bapaknya Gitu Nah Lalu Dia Memperontak Di Madiun Dan Dia itu Pernah Menerima Uang Dari Vanmuk 15.000 Holden Maka Ketika Ada Perundingan Renville Indonesia Itu Diserahkan Semua Tinggal 6 Karsidenan Yang Dijadikan Status Indonesia Jadi Tinggal Jogja Solo Madiun Malang Maglang Lalu Projuan Negoro Kediri Antara itu Itulah Republik Indonesia Yang lain-lainnya Sudah Menjadi Negara Negara Bagian-bagian Belanda Negara Buneka Belanda Iya Belanda Nah Inilah nanti Menjadi Modal Untuk Belanda Menekan Dalam Dalam Perjadian KMB Bahwa Indonesia Sudah Tidak ada Tinggal 6 itu Lalu Dibentuklah Republik Indonesia Syarikat Nah Ketika Renfield Itu Terjadi Maka Dijatuhkan Siapa Yang Memimpin Indonesia Itu Bung Hatta Itu Bung Hatta Sebagai Presiden Pakai Presiden Dan juga Sebagai Perdana Menteri Jadi Yang Menghadapi Madiun Itu Adalah Bung Hatta Dan Bung Karno Itu Maka Yang Paling Dicaci Maki Oleh Tulisan PKI Selalu Bung Hatta Itu Itu Yang Cara PKI Memisahkan Bung Karno Dengan Bung Hatta Tapi Yang Sebenarnya Yang Mengatakan Teroris Bung Karno Tapi Untuk Memisahkan Dua Yang Dibatih Tidak Terlampau Dijikan Lawan Bersama Oleh PKI Dikurangi Satu Bung Hatta Yang Dihantam Terus Menerus Itu Seperti Anti PKI Iwan Awad Kita Sudah Tahu Dari Mulai Sejarah Munculnya PKI Ternyata Memang Dari Awal PKI Ini Dibentuk Untuk Menjatuhkan Islam Dan Juga Untuk Memecah Belah Kesatuan Nusantara Setelah Proklamasi Pun Untuk Memecah Lagi Untuk Melemahkan Negara Kesatuan Republik Indonesia Setelah Terbentuk Terproklamirkan Setelah Masa Proklamasi 5 tahun Atau 10 tahun Kemudian Dengan Banyak Pemberontakan Yang dilakukan oleh PKI Selain Cirebon Madiun Tapi Kenapa PKI Masih Sampai Nanti Pemberontakan Besar Itu Yang Tanggal 30 September Itu Pada Waktu Istilah Pertama Itu Bukan NKRI Kita Itu Hanya Republik Indonesia Ketika Ada Namanya Komprehensi Meja Bundar Yaitu Yang pimpin Mohd Hatta Dan Belanda Merseven Dalam ini Melahirkan RIS Republik Indonesia Syarikat Nah Republik Indonesia Syarikat Ini Nanti Waktunya Hanya Tanggal 27 Desember Sampai Tanggal 17 Agustus 50 27 Desember 49 Sampai 17 Agustus 50 Kenapa Republik Indonesia Itu Baru Saja Republik Indonesia Syarikat Baru Berdiri Tanggal 27 Desember Tanggal 23 Januari Sudah Ada Kudeta Belanda Kudeta Belandanya Itu Disebutnya Angkatan Perang Ratu Adil Di Bandung Itu Yang dipindah Westerling Nah Untuk Menyatakan Belanda Bahwa Yang Ditembak Itu Bukan Islam Saja Maka Di antara Kolonel Yang meninggal Itu Adalah Lembong Maka Ditampilkan Pahlamannya Lembong Begitu Jadi Indonesia Itu Negara Islam Bahwa Kita Negara Bukan Islam Dan Bukan Komunis Bukan Itu Tapi Negara Nasionalis Dan Negara Pancasilais Untuk Melihatkan Jadi Maka Yang Ditembak Itu Adalah Kalau Di Sana Yang Ditembak Lebih Seling Yang Dibunuh Di Sulawesi Itu Rakyat Yang dibunuh Banyak Sekali Islam Tapi Yang Ditampilkan Wartel Mungin Sidi Itu Cara Belanda Pemerintah Untuk Memperlihatkan Bahwa Belanda itu Membunuh Bukan hanya Orang Islam Tapi juga Orang Katolik Dibunuhi Nanti Untuk Menyadarkan Adanya RMS Itu Republik Malku Selatan Atau Serani Dan itu Ada Republiknya Protestant Maluku Selatan Maluku Selatan Itu Maka Yang Diangkat Pahlawan Ignatius Selamat Riyadi Banyak Banyak Tau Banyak Dibunuh Itu Dan juga Waktu Merebut Irian Barat Itu Yang Ditampilkan Bukan Pahlawan Islam Tapi Yang Katoliknya Jadi kita Bisa Melihat Bahwa Ketika Dibentuk NKRI Oleh Muhammad Nasir Itu Didaului Dengan Namanya Yang Disebut Disebut Kita Sama-sama Musi Integral Artinya Suatu Usulan Memubarkan Diri Dan Membentuk Bareng Negara Baru Muhammad Nasir Mendatangi Semua Negara-negara Bagian-bagian Itu Semua Setuju Yang Enggak Setuju Dua Yaitu NII Kartos Wirio Lalu Yang Kedua Semukil RMS Nia NII Ini Tadinya DI Saja DI Ini Sebenarnya Dibuat Oleh Bung Hatta Untuk Menghadapi Negara Pasundan Gitu Supaya Negara Pasundan Ini Jangan Bebas Tanpa Ada Perlawanan Sedangkan Semua Selibangi Keluar Dari Jawa Barat Maka Kartos Wirio Ditugasi Untuk Di Dalam Dengan Nama D1 Atau Region 1 Lalu Disitu Melawan Belanda Ketika Namanya Pak Hatta Pung Hatta Setelah Dik KMB Dia menerima RIS Dan RIS Itu Dibawah Ratu Belanda Kartos Wirio Tidak Mau Berada Dibawah RIS Itu Dia Membuat NII Negara Islam Indonesia Nah Ketika Diajak Oleh Pak Nasir Supaya Mengubarkan NII Masuk Dalam NKRI Dia Tidak Mau Kartos Wirio Lalu Semukil Tidak Mau Setelah Diumumkan Negara Berdiri NKRI Dengan Presiden Pung Karno Dan Wakil Presiden Pung Hatta Lalu Perdana Menterinya Muhammad Nasir Lalu Kedua Organisasi Kenegaraan Ini Yang Berada Di Negara NKRI Dianggap Musuh Nah Kenapa Ini Pak Kartos Wirio Tidak Mau Masuk Dalam NKRI Salah Satu Di Antara Alasannya Karena NKRI Itu Negara Demokrasi PKI Puli Hidup Lagi Padahal Sudah Dihancurkan Di Madiun Tahun 50 Diberih Hidup Lagi 48 50 Diberih Hak Hidup Lagi Disitu Kartos Tidak Mau Terima Dan Lebih Baik Mendirikan NII Yang Bebas Dari PKI Daripada Bergabung Dengan NKRI Yang Waktu Itu Diberi Kesempatan Lagi Sebagai Negara Demokrasi Mulai Hidup Ini Politik Jadi Politik Itu Harus Dibaca Dengan Secara Politik Karena Kondisi Dimana Rusia Kuat Lalu RIT Baru Berdiri Komunis Komunis Semuanya Menghadapi Negara Barat Yang Belum Melepaskan Yang Dinamakan Irian Barat Maka Pada Waktu itu Perlu Adanya PKI Ini Politik Maaf Saya Bukan Setuju Dengan Adanya PKI Tidak Jadi Pemerintah NKRI Masih Memandang Perlu Untuk Mendapatkan Bantuan Dari Uni Soviet Atau Rusia Dalam Menghadapi Belanda Mencengkeram Irian Barat Yang Masih Dibantu Oleh Amerika Jadi Itu Strategi Soekarno Atau Strategi Pemerintahan Soekarno Ya Pemerintahan Yang Dipimpin Presiden Pada Waktu Itu Jadi Kalau Pemerintah Itu Politik Itu Nggak Bisa Dijabarkan Dengan Bahasa Yang Sangat Pendek Tetapi Bisa Difahami Dengan Satu Pemikiran Yang Sudah Tahu Ilmu Politik Ini Bukan Berarti Saya Membenarkan PKI Tidak Tidak Jadi Bukan Membenarkan Itu Tidak Tapi Yang Dilampaukan Politik Bebas Aktif Di Dalam Politik Luar Negeri Maka Pada Waktu Itu Kalau PKI Akan Berdiri Lagi Tidak Dilarang Begitu Karena Pemerintahkan Madiun Itu Ditumpas Itu Tidak Disertai PKI Dilarang Tidak Seperti Ketetapan MPRS Nomor 25 PKI Dilarang Itu PKI Dilarang Tapi Kalau Dulu Tidak Hanya Dikempur Habiskan Tapi Tidak Ada Larangan Dan Ideologi Komunis Di Dalam Rangka Perjuangan Membebaskan Lagi Satu Wilayah Yang Masih Dikuasai Oleh Dunia Barat Yaitu Belanda Yang mendapat Bantuan Dari Barat Itu Nah Dengan Adanya Nanti Pembebasan Irian Barat PKI PKI Ini Mempunyai Tingkah Laku Yang Sangat Aneh Nanti Nah Dia Merasa Sangat Berjasa Itu Lalu Hidupnya Lebih Hebat Lagi Sebelah Tahun 65 Itu Merasa Berada Di Puncak Kemenangan Tanggal Tanggal 23 Mei Tahun 65 Itu Berarti Umurnya PKI 45 Tahun Dirayakan Dengan Luar Biasa Hebatnya Jakarta Merah Itu Bendera PKI Sudah Menyala Dimana Mana Dan Pada Waktu Itu Memang Sudah Kelihatan Bahwa Dari Auri Di Pimpinan Umar Dhani Itu Sudah Kelihatan Memiak Kepada Komunis Pada Waktu Pada Waktu Bulan Mei Itu Tapi Bung Karno Itu Seorang Pemimpin Harus Membuat Imbangan Sebelum Adanya Hal-hal Yang Semacam Itu Bung Karno Itu Mengadakan Kompreensi Islam Afrika Asia Ini Dilupakan Orang Kompreensi Asia Afrika Itu Di Bandung Pada Bulan Mart 65 Nah Bung Karno Mengundang Tokoh-tokoh Yang dari Afrika Asia Islam Dan Disitu Bung Karno Dinobatkan The Champion Freedom And Islam Kan Kaget Barat Bung Karno Sudah Memiak Pada Islam Begitu Jadi Champion Itu Pendekar Freedom Kemerdekaan Dan Islam Bukan Untuk Indonesia Seluruh Jagat Yang Namanya Afrika Dan Asia Semua Bergerak Ini Goncang Penjajahan Perancis Yang Di Afrika Jali Yang Di Afrika Semua Diguling-guling Karena Kerjaan Di Bandung Ini Asia Afrika Tahun 55 Ditambah Islam Afrika Asia Tahun 65 Nah Bagaimana Bung Karno Ini Berbahaya Karena Kan Kalau saya Menyebutkan Kacluk Yang Awun Bahasanya Bung Karno Kelabit Dato Dia Terkenal Seluruh Jagat Raya Ini Nah Dia Menjajarkan Dengan Tokoh-tokoh Timur Komunis Dan Tokoh-tokoh Barat Dari Kapitalis Nah Bung Karno Punya Ide Menjadikan Adanya Non-Block Non-Block Itu Digunakan Tito Dari Cekoslovia Karena Stalin Itu Tidak Bisa Menjatuhkan Tito Semua Komunis Komunis Jatuh Tapi Stalin Tidak Negara Kecil Tapi Kuat Cekoslovia Maka Disana Dijadikan Titik Melahirkan Ide Itu Untuk Tidak Kepada Barat Kapitalis Dan Tidak Komunis Karena Komunis Yang Dinamakan Stalin Soviet Uni Atau Nanti Khrushchev Dan lain-lainnya Itu semuanya Tidak bisa Nyatuhkan Ceko Itu negara Yang kuat Sebenarnya Ideologi Kedaerahannya Itu Kalau Indus Kedaerahannya Ideologi Kewilayahan Ceko Salkia Itu Tidak Bisa Oleh karena Itu Nanti Tentara Tentara Sepatunya Dari Ceko Semua Bayangkan Senjata AK Dari Rusia Tapi Kakinya Dari Ceko Bagaimana Kita Bayangkan Waktu Itu Dan Kemudian Pesawatnya MIG Dari Rusia Ini Membingungkan Dunia Pungkarno Itu Seperti Yes Di Mana-mana Pungkarno Itu Diterima Dengan Yang Luar Biasa Pungkarno Oleh Mau Cetung Itu Kesana Itu Disambut Dengan 20 Kilometer Rakyat Mengelulukan Pungkarno 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 Kan juga Bingung Di Keadaan Begitu Mungkin Sekarang Tidak Ada Negara Yang Disambut Seperti Itu Ya Karena Pungkarno Sudah Diterima Sebagai Negara Orang Yang Di Islam Hebat Ini Bahaya Komunis Juga Merasa Bahaya Barat Juga Bahaya Nah Disinilah Bungkarno Nanti Jatuh Karena Merangkul Aidit Dan Aidit Itu nanti Salah Mengerti Aidit Itu Maaf Juga Orang Sumatera Barat Aidit Lalu Dialah Nanti Yang Mengarikan Kudeta 30 September Itu Nah Yang Dilawan Seperti Yang Sekarang Ada Di Mesir Itu Jamiatul Apa Iwan Iwanul Muslimin Melawan Tentara Ya Enggak Benar Itu Nah Dia Menggunakan Tentara Untuk Menjatuhkan Tentara Yaitu Angkatan Udara Menjatuhkan Tapi Lupa Dia Dengan Pak Harto Pak Harto Itu Genius Orangnya Nah Ketika Bungkarno Itu Melihat Jenderal-jenderalnya Diseret Semuanya Lep Komunis Dia Bagaimana Untuk Menyelamatkan Dirinya Harto Yang Pernah Menyelamatkan Dia Dari Kondisi 3 Juni 46 Lalu Dia Diangkat Harto Orangnya Pinter Ngurusi Irian Barat Berhasil Ngurusi Apa-apa Berhasil Maka Sekarang Ditugasi Lagi Tiga Jenderal Yang Maju Kedepan Itu Basuki Rahmat Lalu Jenderal Yusuf Lalu Amir Mahmud Tapi Yang Ditugasi Bukan Yang Tiga Itu Super Semar Kepada Pak Harto Dia Lalu Mikirnya Sangat Genius Sekali Yang Pertama Itu Kan Sebelum Itu Kan Bisa Dibuktikan RRI Diambil Alih Diambil Alih Itu kan Caranya Pak Harto Sangat Praktis Sekali Hebat Nah Dia tidak Musuhi Anggota Bara Dia Musuhi Umar Dhani Saja Nah Setelah Selesai Keadaan Agak Aman Maka Dia Diserahi 690 Jenderal Bagaimana Memberi Pekerjaan 690 Jenderal Hanya Pak Harto Bisa Menyelamakan TNI Bersama Jenderalnya Gitu Jadi Walaupun bagaimana Jenderal-jenderal TNI Itu Nakal-nakal Yang ini Jadi PKI Jadi Ini Tapi TNI Tidak Boleh Jadi PKI Tetap TNI Ini Hebatnya Soeharto Dan Yang Lain Maka Dia Membangun Masjid Sebanyak 999 Semuanya Digerakkan Ini Yang Tidak Pernah Dibaca Oleh Secara Politik Dari Orang-orang Yang melihat Soeharto Hanya Dilihat Dari Ali Murtopo Soeharto Dilihat Dari Beni Mordani Soeharto Dilihat Dari itu Ini yang Dilihat Soeharto Penyelamat TNI Kalau Harto Tidak Sabar Ya Disikat Semua Teman-temannya Maka Dia tetap Dibiarkan Dibiarkan Melarang Yang namanya Jilbab Mbak Tutut Suruh Pake Jilbab Ini Yang Hebatnya Jadi Kita Bisa Melihat Andai Kata Tidak Ada Pak Harto Umat Islam Teludes Walaupun Tempo Mengadakan Apa itu Mengadakan Wancara Dengan Tokoh-tokoh Kuminis Eh Tokoh-tokoh Jagal-jagal Kuminis Itu ada Orang Dari Lumajang Lalu Ditanya Bagaimana Keadaan Waktu itu Daripada Saya itu Diharamkan Membunuh Cecak Sebelum Bisa Membunuh Kafir Itu Sampai Begitu Maka Saya Harus Bunuh Kuminis Kuminis Saya Potong Kepalanya Saya Buang Dikali Terus Ketawa Lagi Hidup Lagi Lalu Saya Ambil Lagi Saya Pindahkan Kepalanya Ketempat Kali Yang Lain Gak Bisa Ketawa Lagi Jadi Kuminis Begitu Hebatnya Jagoan Begitu Sakti Sakti Seperti Itu Yang Dibunuh Oleh Orang NU Waktu Ansor Ansor Waktu itu Merupakan Satu Taming Yang Terdepan Atau Sebagai Pemper Terdepan Untuk Menghadapi Kuminis Di Jawa Timur Tempat Larinya Aidit Untuk Mengenai Di sana Itu Kita Membaca Sejarahnya Diperlukan Renungan Yang Lebih Dalam Lagi Yang Benar-benar Andai Kata Indonesia Ini Ada PKI Ikut Proklamasi Itu Tidak Ada Pancasila Tidak Ada Undang 45 Tapi Karena Indonesia Proklamasi Bersama Kiai Dan Ulama Terjadilah Pancasila Dan Undang 45 Dan Kemudian TNI Tidak Akan Disebut Sebagai Anak Kandung Rakyat Kecuali TNI Adalah Lahir Dari Rahim Peta Pembela Tanah Air Pembela Tanah Air Itu 68 Patron Semua Pimpinan Ulama Jadi Sejauh Indonesia Sekarang Juga Tetap Bersama Ulama Al-Sunnah Wal-Jamaah Itu Dan Tidak Seperti Yang ada Di Luar negeri Luar negeri Yang sekarang Ini Yang sifatnya Akan Terjadi Satu Keadaan Pembaruan Islam Tapi Keliru Langkahnya Itu Inilah Yang saya Perlu Tekankan Bahwa Untuk Menghadapi 1914 1914 Dan Sekarang Bulan September Itu Menurut Dokumen PKI Yang Dikemukakan Oleh Pak Adam Malik Pak Adam Malik Itu Mengikut Tan Malaka Oh Begitu Ya Nah Disitu Pak Dalam Sejarah Yang saya Baca Mengatakan Prakudeta Itu Komunis Selalu Mengadakan Gerakan Penggarungan Yang Besar-besaran Kalau Ada Garung-garung Itu Bisa Berhasil Maka Rakyat Akan Ketakutan Dan Kemudian Akan Mudah Untuk Melangkah Lebih Keatas Lagi Kudeta Mengganti Pemerintahan Itu Bromo Corah Nah Sekarang Polisi Apakah Masih Sanggup Atau Tidak Karena Dalam Dokumen Itu Polisi Tidak Akan Sanggup Mengatasi Kekacuan Kriminalitas Yang Dinamakan Promocorah Atau Pengarungan Pengarungan Itu Ini Sejarah Yang Pernah Dirumuskan Oleh Komunis Dan Kemudian Diangkat Oleh Orang-orang Yang Tautan Komunis Pak Adam Malik Bahwa Promocorah Gerakan Pengarungan Jangan Dianggap Sebagai Kriminalitas Semata Tapi Di balik itu Ada Tujuan-tujuan Kudeta Kalau misalkan Dihubungkan Dengan Peristiwa Reformasi Apakah ada Indikasinya Peristiwa apa Reformasi Di negara ini Turunnya Soeharto Apakah PKI juga Berperan Di situ Ya Berperan Semuanya Tentu Ada Karena Politik itu Hanya There is no Permanent friend And enemy There is Permanent interest Jadi Kalau ada Kepentingannya yang sama Bersatu saja Gitu Jadi semuanya Begitu Siapapun Yang jadi Anggota partai Politik Itu Akan terjadi Kecenderungan Seperti itu Jadi Kalau Musuh Itu Tidak ada yang Permanent Lawan Tidak ada Permanent Teman Tidak ada Permanent Yang ada Permanent itu Dia Masih Interesnya Sama atau Tidak Nah inilah Kita Mewaspadai Mengajari Pada Rakyat Bahwa Untuk Mendukung Satu Kepolitikan Itu Benar-benar Harus Disadari Dari titik Ibadah Jadi Kalau kita Mau berpolitik Bismillah Itu Ibadah Politik Mana Yang Sebenarnya Sesuai Dengan Ketakwaan Dan Keimanan Kita Kalau Itu Tidak ada Politik Berubah Obah Itu Itu yang Berat Jadi Kalau kita Sudah Berpolitik Tanggal Berapa Tahun 2014 2014 Kita Semuanya Akan Milih Bismillah Dengan Paku Ini Saya Akan Merubah Indonesia Bismillah Nah Siapa Orang-orang Yang bisa Kita Titipi Untuk Bisa Menyelamkan Kita Dari Hal-hal Yang Kita Akan Terugikan Karena Semua Sekarang Kamuflase Itu Baik Ya Pak Mansur Jika Tadi Pak Mansur Mengatakan Bahwa Pemberontakan PKI Yang Pertama Cerebon Yang Berdarah Itu Di Cerebon Dan Di Madiun Dan Sebelum Madiun Itu Ada Jogja Ada Jogja Di Di Pemberontakan Di Awal-awal Pasca Proklamasi Itu Sempat Dipatahkan Dijatuhkan PKI Dikalahkan Namun Tidak Dilarang Akhirnya Dejapu Terulang Kembali Tahun 65 Setelah 65 Itu Memang Dilarang MPR S Itu TAP 25 Nomor Berapa Lagi Itu Menyatakan Adalahan Komunis Dilarang Tapi Pak Mansur Apakah Pak Mansur Melihat Bahwa Hingga Saat ini Gerakan-gerakan Komunis Itu Masih Ada Di Indonesia Saya Kira Kalau Dalam Al-Quran Setan Orang Kafir Itu Tetap Ada Gerakan-gerakan Itu Walaupun Sekarang Namanya Komunis Atau Apa Itu Kalau Al-Quran Tidak Menggunakan Kata Istilah Itu Satu Karena Akan Digunakan Untuk Seluruh Zaman Sampai Ke Akhir Zaman Maka Istilah Al-Quran Itu Yang Pertama Iman Yang Kedua Orang Kafir Yang Ketiga Munafik Di Dalam Al-Quran Itu Kalau Orang Kafir Itu Hanya 200 Ayat Tapi Kalau Yang Munafik Itu Sampai Lebih 20 Ayat Itu Itu kan Kita Diingatkan Bahwa Yang Munafik Ini Memang Sukar Untuk Diidentitasi Apa Identitasnya Itu Berat Maka Diperlukan Kita Membaca Keadaan Itu Kalau Sekarang Masih Adakah Komunis Insya Insya Allah Tidak Tidak Akan Hilang Karena Itu Musuh Islam Jadi Kalau Kita Menjadi Persib Tidak Ada Lawan Ya Bagaimana Sekarang Lawannya RT Masa Ada Pemotoh Tidak Ada Klub RT Dan Melawan Persib Ya Tidak Ada Pemotoh Nah Supaya Islam Ini Mempunyai Suatu Dukungan Yang Berat Yang Hebat Maka Lawannya Juga Berat Gitu Tidak Akan Mungkin Allah Menyiapkan Lawan Itu Kecil-kecilan Rasulullah Sendiri Itu Lawannya Barat Dan Timur Lalu Orang-orang Arab Kures Jangan Kamu Melanjutkan Perang Kecuali Merangi Yang Itu Maka Dialihkan Jadi Mudah-mudahan Walaupun Ada Itu Karena Dekat Dengan Orang Islam Komunis Itu Akan Luntur Keislamannya Luntur Kekomunisannya Menjadi Islam Seperti Bandriot Tadinya Dia juga Setelah Politik Dia itu Seperti Mendukung Komunis Tapi setelah Dia Ditawan Itu Di 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 Cimahi Di Situ Diajari Agama Agama Akhirnya Dia juga Mengatau Sampai Ada Ucapannya Keputusan Mati Untuk Saya Yang Diputuskan Oleh Mahmilup Tidak Pernah Dilaksanakan Tapi Istri Saya Yang Menakukan Keputusan Mati Dari Allah Dan Anak Saya Juga Demikian Itu Meninggalkan Saya Lebih Dulu Padahal Saya Sudah Dijatui Hukuman Mati Oleh Manusia Itu Dalam Mahkamah Itu Militer Tetapi Saya Tidak Pernah Itu Dilaksanakan Hukuman Mati Lalu Dia Mengatakan Hukuman Allah Pasti Hukuman Masa Tidak Nah Ini Kita Bisa Melihat Maksud Saya Jadi Pertemuan Pertemuan Yang Tidak Lagi Ada Pemisahan Seolah Begitu Subantrio Dengan Dekat Dengan Orang Islam Maka Dia Mengerti Islam Itu Baik Nah Ini Orang PKI Mudah Mudahan Yang Ada Di Kita Ini Akan Merasa Bahwa Untuk Kembali PKI Lagi Satu Perbuatan Yang Mulang Kesalahan Yang Lalu Insya Allah Akan Terjadi Dia Akan Berbuat Lebih Baik Menjadi Islam Daripada PKI Itu Insya Allah Namun Sejarah Juga Kan Dihawatirkan Terulang Iya Sejarah Terulang Ya Tidak Semuanya Semuanya Orang PKI Akan Menghapuskan Ke PKI Sampai Orang PKI Seperti Rewang Itu Yang Di Solo Tapa Dia Juga Mengatakan Sampai Matinya Dia Tetap Bertahan Sebagai Orang PKI Jadi Bukan Berarti Begitu Itu Baik Tidak Maksud Saya Al-Quran Menunjukkan Orang Orang Kafir Itu Tetap Bertahan Sampai Mati Kafir Itu Bukan Hebat Oleh Allah Itu Hanya Menunjukkan Kekuncian Hatinya Tanpa Hidayah Itu Begitu Jadi Kita Insyaallah Islam Tetap Akan Dilindungi Dan Kita Mengapa Radio Selaturahim Mengingatkan Kembali Sebab Tidak Akan Terulang Kesalahan Sejarah Bagi Bangsa Ini Akibat Dari PKI Melayani Komunis Luar PKI Dulunya Menggunakan Tenaga Menggunakan Rusia Sebagai Anutannya Kemudian yang terakhir Aidit Menggunakan Cina Sebagai RRC Itu Sebagai Tempat Naungan Dia Lalu Itulah Orang PNI Mengatakan Orang PKI Itu Berwajah Dua Katanya Untuk Indonesia Tapi Dia Berperkibat Kepada Negara Yang Dijadikan Tempat Naungan Dan PKI Tidak Pernah Utuh Jadi Ada PKI Soviet Ada PKI Cina Ada PKI Vietnam Ada PKI Korea Jadi Jangan Dianggap Mereka Bersatu Total Tidak Itu Jangan Keliru Mendapat Semacam Itu Dimana Mana Itu Akan Terjadi Perpecahan Itu Apalagi Yang kafir Tidak Akan Dilindungi Allah Dan Itu Jadi Tujuan Saya tambahkan Lagi Tujuan Kita Mengadakan Keadaan Sejarah Mengulang Sejarah Ini Adalah Untuk Menyelamatkan Bangsa Jangan Sampai Tercermus Seperti Peristir Tertanggal Februari 46 3 Juni 46 Atau 19 September Atau 30 September Sudah Terlampau Banyak Kurban-kurban Yang dikaitkan Kesalahan Ideologis Mari kita Semuanya Membenahi Cara Berfikir Kita Untuk Cinta Pada Indonesia Yang Bersatu Dan Damai Baik Iwan Awad Yang Diramati Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dimanapun Anda Berada Terima Kasih Masih Bersama Kami Dalam Acara Sejarah Islam Nusantara Bersama Profesor Ahmad Mansur Surya Negara Di pekan ini Kita membicarakan Mengenai Pemberontakan PKI Partai Komunis Indonesia Yang ternyata Yang selama ini Kita tahu Hanya Yang besarnya Itu Tanggal 30 September 1965 Ternyata Pemansur Menjelaskan Dari awal Sejarah Terbentuknya PKI Sampai Pemberontakan Pemberontakan Yang dilakukan Secara Terus Menerus Pak Mansur Ada pertanyaan Dari Pendengar Hamba Allah Pak Mansur Kenapa PKI Dengan Tokoh-tokohnya Seperti Muso Hingga Aidit Mempunyai Dendam Kesumat Pada Umat Islam Padahal Kan Mereka Juga Sebagian Beragama Islam Agamanya Ditinggalkan Dan Kemudian Iduluhi Di Idulah Idulahkan Maka Sikapnya Karena Mereka Diajari Oleh Kalmar Bahwa Agama Adalah Musuh Makama Adalah Candu Rakyat Maka Dia Tidak Lagi Menganggap Agama Sebagai Solusi Dalam Kehidupan Petunjuk Ataupun Dalam Way Of Life Itu Bukan Lagi Dijadikan Sumber Yang Demikian Itu Untuk Pantas Dijadikan Petunjuk Lalu Mereka Singkirkan Agama Itu Dan Kita Lalu Mereka Bangkitkan Komunisme Itu Itu Penggantinya Karena Tuhan Bagi Mereka Sudah Sama-sama Orang Barat Itu Tahu Tuhan Sudah Mati God Is Dead Untuk Apa Pergi Kekerjaan Lagi Dan Kemudian Ada Lagi Ajaran Ajaran Yang Lain Yang Membuat Komunis itu Benar Dan Kekerjaan Itu Tidak Benar Belum Sampai Meneliti Kejauh Jauh Dengan Agama Itu Ada Pun Di Indonesia Orang Orangnya Ini Belum Mengerti Bagaimana Beridolusi Yang Benar Masih Mencari Dan Ketika Pimpinan Dunia Ini Islam Tidak Sehebat Yang Dibayangkan Dengan Karl Marx Dan lainnya Maka Dia lebih Berpegang Pada Karl Marx Daripada Orang Islam Yang tidak Punya Tokoh Dunia Ajaran-ajaran Islam Tidak Lagi Menjadi Satu Cara Pemikiran Yang dimana Kalau dipraktekan Itu bisa Mengubah Mengubah Sejarah Ini kan Kesalahan Daripada Ulama-ulamanya Kemungkinan Menganggap Nabi Muhammad Itu Tidak Mempunyai Upaya-upaya Memperjuangkan Masalah-masalah Perubahan Sejarah Padahal Rasulullah Itu mengubah Sejarah Untuk Kembali Kepada Yang Benar Gitu Tapi Dia tidak Bisa Menangkap Kalau Rasulullah Itu Menganjurkan Supaya Kita Jihad Itu Berjuang Secara Sungguh-sungguh Dimulai Dengan Harta Lalu Baru Jiwa Dan Dia Mengatakan Bahwa Karl Marx Itu Justru Merjuangkan Masalah Ekonomi Rasulullah Tidak Merjuangkan Ekonomi Jadi Kalau Jihad Itu Dengan Harta Berarti Ekonomi Untuk Perubahan Sejarah Sedangkan Anfus Jiwa Itu Nomor Kedua Nah Sekarang Dibalik Justru Anfus Sudah Dihalukan Lalu Akibatnya Banyak Yang Mati Seolah Nyawa Ini Murahan Saja Maju Kedepan Dengan Ranjo-ranjo Yang Sudah Bisa Terbaca Tapi Tidak Pernah Dibikikan Seperti Zaman Rasulullah Jadi Banyak Yang Kelirunya Ini Menangkap Api Sejarahnya Sehingga Mereka Melihat Pimpinan Umat Islam Itu Tidak Memberi Jalan Keluar Maka Lebih Baik Dia Mengikuti Muso Amir Dan Membenarkan Teori-teori Marxisme Baik Selanjutnya Pertanyaan dari Wawan Di Bogor Pak Mansur Bagaimana Peranan Radio Pada saat Terjadinya Tragedi Pemberontakan PKI 1965 Mohon Penjelasannya Radio Itu Justru Membangkitkan Sekali Dimana-mana Siaran-siaran Radio Itu Sangat Didengar Dan TV Belum Sehebat Sekarang Dan Jumlah TV Yang Dimiliki Oleh Bangsa Indonesia Hanya Berapa Persen Dan Tidak Menjadi Media Untuk Menyampaikan Ajaran Yang Yang Diinginkan Oleh Pemerintah Maka Radio Itu Sangat Besar Sekali Maka Tidak Mungkin Ada Buku Petunjuk Tantang Radio Seperti Yang Kita Ada Aturan-aturannya Itu Kecuali Radio Itu Merupakan Kekuatan Yang Besar Karena Punya Pengaruh Besar Maka Diatakan Aturan-aturan Ini Buku Ini Adalah Dasar-dasar Siaran Radio Ini Karena Radio Mengubah Pikiran Orang Radio Bisa Membuat Revolusi Terjadi Radio Bisa Membuat Revolusi Terjadi Mudah-mudahan Revolusi Akidah Dan Revolusi Ahlak Oleh Rasil Bisa Menuju Lebih Baik Nah Revolusi Persatuan Pak Mansur Rasil Lagi Dengungkan Itu Revolusi Persatuan Yang Dengungkan Rasil Selanjutnya Pak Mansur Ini pertanyaan Dari Brian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Saya ingin Menanyakan Apakah Soeharto Mengetahui Rencana Pemberontakan PKI 1965 Karena Beliau adalah Panglima Kostrad Pada waktu Kejadian Tersebut Kalau kita Menggara kata Kecolongan Kedudukan Seseorang Dalam Satu Kepemimpinan Itu Dik Berarti Semua Serbatau Ada Kalanya Tidak Tau Jadi Karena Walaupun Pak Harto Itu Menghadapi Komunis Tapi Tidak Akan Diduga Bahwa Dia Akan Bisa Mempengaruhi Angkatan Udara Melawan Angkatan Darat Menggunakan Umar Dhani Untuk Membantu Tujuannya Saya kira Pak Harto Tidak Memperhitungkan Sampai Kesitu Walaupun Sebenarnya Mula-mula Dia Menduga Tapi Untuk Bisa Melaksanakan Seperti Yang Terjadi Dalam Dik 30S Itu Tidak Terkirakan Oleh Pak Harto Jadi Dalam Sejarah Seperti Lenin Sendiri Sebagai Orang Komunis Dia Bicara Bahwa Satu Revolusi Itu Tidak Ada Seorang Komunis Pun Bisa Menetapkan Tanggal Mengibarkan Bendera Revolusi Kecuali Dari Midwife Kecuali Dari Hanya Bidan Saja Maksudnya Bidan Bidan Itu Kalau Melihat Baji Mau Melahirkan Itu Dia Tidak Bisa Buat Baji Itu Gede Dalam Perut Itu Tapi Kalau Dia Hanya Mengkonsum Ibunya Supaya Bajinya Selamat Dan Kemudian Bagaimana Sesar Selamat Tapi Tidak Bisa Sebenarnya Seperti Yang Punya Kepastian Gitu Nanti Kalau Saya Masa Sesar Sebelum Sembilan Bulan Bisa Enggak Jadak Bisa Harus Menunggu Waktu Yang Pas Oleh Karena Itu Semua Orang Tidak Tahu Kebanyakan Kebanyakan Peristiwa Sejarah Terjadi Orang Itu Seperti Wayang Saja Terbangkitkan Dan Menjawab Dan Kemudian Terpilih Menjadi Kebenar Di Dalam Sejarah Itu Siapapun Kenyataannya Begitu Rasio Rasio Itu Sering Tertanggalkan Dan Kemudian Hanya Bergerak Setelah Keadaan Berubah Jadi Pak Harto Muncul Sesudah Adanya Perubahan Dia Tidak Mau Mengorbankan General General Kesayangannya Dan Sebagai Anggara TNI Diperlihatkan Dia Menjaga Utuh TNI Kalau Ada Tuduhan Tuduhan Lain Suharto Kudeta Tidak Benar Baik Ya Benarik Sekali Itu pertanyaan terakhir Yang bisa kita jawab Pak Mansur Sebelum Kita Akhiri Pak Mansur Mungkin Bisa memberikan Kesimpulan Singkatnya Mengenai Pembahasan Kita Di Pekan Ini Mengenai Sejarah Islam Santara Kita Semuanya Sebagai Bangsa Yang Terninya Terjajah Cukup Lama Penjajahan Itu Berlangsung Tetapi Tidak Ada Suatu Masalah Tanpa Ada Manfaat Kita Sebagai Umat Islam Harus Menghadapi Suatu Kekuatan Yang Lebih Berat Untuk Bisa Kita Semakin Meningkat Derajat Dan Segala Upaya Perjuangannya Tanpa Ada Tantangan Umat Islam Ini Tidak Akan Menjadi Bangsa Atau Menjadi Kekuatan Umat Yang Seperti Sekarang Kenyataannya Tantangan Tantangan Itu Sejak Dari Rumusan Sejarah Di Al-Quran Umat Islam Tidak Pernah Dikecilkan Lawannya Selalu Dibesarkan Dengan Adanya Itu Allah Kan Membuktikan Sekalipun Nabi Muhammad Itu Tidak Punya Ayah Tidak Punya Ibu Nyatim Piyatu Dalam Keadaan Seperti Itu Dia bisa Dilahirkan oleh Allah Menjadi Utusan Allah Yang Besar Dan Juga Nabi-Nabi Yang Lain Demikian Pula Dalam Sejarah Kita bisa Melihat Banyak Yang Keliatannya Lemah Tetapi Menjadi Kuat Ini Ini Kita 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 Harus Dijadikan Standar Dalam Pemikiran Islam Kita Jangan Sampai Sebagai orang Islam Itu Ketakutan Kebingungan Sehingga Kita Lupa Bahwa Atobah 55 Dan Atobah 85 Menyatkan Jangankanlah Kamu itu Takjub Dengan Kekuatan-kuatan Orang Kafir Itu Dengan Juga Anak Buahnya Atau Pendukung-pendukungnya Allah Akan Menguji Dengan Kekafiran Dengan Matirinya Dengan Pendukung-pendukungnya Dan Dia Mati Dalam Keadaan Kekafiran Ini Untuk Islam Tidak ada Kita Hanya Dilihatkan Musuhnya Besar Tetapi Janganlah Kita itu Menjadi Orang Kata Pesan Pak Harto Kita itu Menjadi Orang Yang Suka Kagum Itu Jangan Suka Kagum Seperti Al-Quran Jangan Suka Takjub Dengan Kuatan Lawan Dan Kita Jangan Sampai Menjadi Sombong Karena Kita Merasa Ada Allah Dan Rasulnya Tetapi Kita Harus Menjadi Orang Yang Tetap Waspada Seperti Yang Dalam Surat Al-Furqan Bahwa Kesombongan Itu Meruntuhkan Kita Kita Jangan Sampai Menjadi Sombong Dan Yang Ketiga Yang Terakhir Kita Dalam Menghadapi Masalah Dalam Kehidupan Baik PKI Ataupun Apa Saja Kita Jangan Suka Terkejut Kata Kustur Jangan Takut Menghadapi PKI Karena PKI Sudah Dibuktikan Dalam Sejarah Tidak Pernah Menang Jadi Kita Semuanya Itu Harus Ingat Bahwa Allah Bersama Kita Insya Allah Radio Silaturrahim Akan Tetap Percaya Menyampaikan Informasi Informasi Yang Membuat Pendengar Pendengarnya Mendapatkan Ajudan Yang Benar Amin Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Yohan Awad Demikianlah Abrolan kita Mengenai Sejarah Islam Nusantara Topiknya Mengenai Gerakan Memperontakan Partai Komunisi Indonesia Yohan Awad Bisa Membaca Sejarah Lengkapnya Dari Tulisan Beliau Yaitu Di Buku Api Sejarah Buku Yang Menuntaskan Kemenasaran Anda Akan Kebenaran Sejarah Indonesia Semoga Acara Ini Bermanfaat Mohon Maaf Atas Segala Kesalahan Kata Ataupun Penyebutan Nama Yang Benarnya Hanyalah Dari Allah Subhanahu Wata'ala Subhanakallahumma Wabihamdika Ashadu Allah Ilaha Ila Angta Astagfiru Kau Atubu Ilaik Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Altyazı